Intro Terjadi kehebohan sedikit disini Aduh, jantung Berdebar-debar kali ini, makin ke atas Coba rumah baru sambil perayaan kecil-kecilan Bapak dulu deh selamat menikmati menghabiskan beberapa hari tinggal bersama suku Korowai kita akan melihat bahwa kehidupan suku ini penuh dengan keunikan namun dibalik itu semua keterbatasan akses jalan dari dan menuju tengah hutan dataran rendah di mana suku Korowai tinggal menjadi alasan utama kenapa suku ini hidup tanpa sentuhan modern sedikitpun hari ini saya bersama para laki-laki akan membuat rumah pohon baru bagi Pak Peter, sang kepala suku mereka sedang berunding mencari pohon mana yang kira-kira bisa dibikin rumah bahasanya agak-agak kurang ngerti cuman yang pasti sekarang lagi pilih-pilih kayunya jadi jangan yang terlalu keras jangan tidak terlalu gampang rubuh juga karena bakalan ditinggalin lama sandang, pangan, dan papan menjadi tiga hal utama yang menunjang kelangsungan hidup manusia begitu pun di sini, meski bagi sebagian suku di pedalaman Papua pakaian tidak menjadi hal utama untuk meneruskan nyawa mereka kerasnya alam telah membuat mereka terbiasa berbalut kulit saja menghadapi terpahan panas, dinginnya cuaca, dan gangguan hewan terjadi kehebohan sedikit di sini ribut semua orang-orang soalnya tadi di situ lagi bersihin semak-semak ternyata ada tawon, sarang tawon kena kepala suku jadi langsung siapa bensin langsung sekarang terserah ini saya bukan sedang lari nih ini sedang menghindari serangga soalnya serangga yang ada di sini gigit semuanya aduh membuat rumah pohon ternyata tidak mudah terbatasnya ketersediaan pohon dengan diameter yang dapat menunjang sebuah rumah memang semakin susah ditemui masih terjadi perundihan masih terjadi perundihan kalau sekarang perundingannya itu menentukan titiannya atau langsung rumah pohon jadi nanti pohon yang dipakai sudah ditutupkan tidak terlalu tinggi juga sekitar 10 hektare kalau yang pohon yang ini karena batangnya terlalu kecil jadi kalau misalnya batangnya besar baru bisa lebih tinggi lagi kalau yang sekarang masih dibilang kurang kokoh jadi dia bisa tinggi-tinggi masih ngobrol terima kasih terima kasih